Halo teman-teman, ketemu dengan saya William di video kalian yang nisam unboxing ini nih dari PGM ini X1 model kurang tau juga ya kenapa X1 model tapi X1 model kayaknya belum pernah bikin Skyline R34 juga ya ya ini Nissan Skyline GTR R34 Z-Tune ya sayangnya dengan delivery fast and furious, ya kalau mobil aslinya di 2 fast and furious itu kalau gak salah bodi kit C-West ya bukan Z-Tune ini juga harusnya ada plastik ya, biarin aja lah plastiknya udah saya buka, ini juga masih ada plastik sih, di belakang juga ada PGM X1 model di bagian bawah ini caution the warning ini yang seri reguler ya, kalau yang eksklusifnya kan seperti biasa PGM tuh box bulat kayak gini kita liatin juga dah kalau box bulat dia biasanya dapat itu tuh, bukaan bukaannya, ini kita nah, kalau yang eksklusif dia biasanya dapat kayak gini nih ini ya kayak mobil R34 nya juga udah tulisan PGM ini ya buat congkelan bukanya ya, cuman menurut saya ini masih kayak gimana gitu ya ya ini eksklusifnya yang box bulat nih ya mobilnya sama aja sih ya, beda boxnya doang ya kita buka yang reguler aja ya langsung kita bukain aja ya kalau PGM ini kan dia all open ya bahannya juga dari die test dia all open, pintu depan belakang semua bisa dibuka kalau time micro, ya time micro memang ada juga cuman dia, ya cuman bisa buka ke mesin oh yang reguler juga dapat ini ya lupa saya, yang reguler juga dapat bukaan ini cuman ya beda boxnya ya ini bukain dulu ya ini ya ini bukaannya ini ada penahan sih kayak kertas krip gini ya jadi biar si plastik micanya ini nggak ngegores ke mobilnya yang sering saya sebut di time micro sama vokal kenapa nggak dikasih gitu ya soalnya bisa lecet ini kita juga dikasih mesinnya nih ini mesinnya ya detail mesinnya juga bagus ya untuk skala 64 kita bukain lah biar bisa lebih lihat detail aja nih ini hati-hati patah deh ini ya detail mesinnya ini blos nih kita zoomin sedikit dah nah ini detail mesinnya tuh detailnya lumayan bagus ya ini bagian atasnya warna merah cuman nggak ada tulisan apa-apa ya ini kenapa warna-warnanya kayak gini ya ya kayak ada ada yang copot gitu ya kurang gimana gitu terus ya disini juga ada detail-detailnya detailnya sih not bad ya menurut saya ya detailnya sih not bad ini juga ada apa sih namanya ini gearnya ya gear apa sih ah lupa saya namanya ya itulah pokoknya ini juga ada detail-detailnya ya detailnya not bad sih ini cuma ini dari kayak plastik apa resin gitu doang jadi hati-hati aja patah kalau kalian punya yang ini soalnya yang ya versi sebelumnya juga dia nggak di plastikin sih sebelumnya ya cuman diginiin doang eee cuman diginiin doang jadi ya kalau kebanting-banting pas pengiriman tuh kadang suka patah aja sih oke ini kita plastikin dulu dah ntar malah pak partneran lagi oke ini kita lihat ke mobilnya aja ini untuk tatakannya sendiri agak enteng ya soalnya kayak akrilik biasa doang agak enteng terus ya ini bisa all open ini kita lihat tatakannya pgmx1 model nismo r34 z tune limited edition ada 999 piece ini nomor 408 ini kita bukain deh biar bisa lihat lebih detail nah kompeng saya mana ya ini juga harus dicopotin nih nah bikin libat aja ya kita bukain dulu dah oke ini kita lihat detailnya aja ya untuk detail lampu depannya ya udah dari mica detail dalamnya ya begitu cuman ya entah kenapa saya kurang gimana ya kayak unboxing yang kemarin yang bayside blue juga kayak kurang gimana aja gitu ya sama lampu depannya terus ini gapnya juga agak sedikit mengganggu tapi ya udahlah ya ini ada logo GTR juga di grill untuk lampu bawahnya ini juga udah dari mica ya ada license plate nya z tune ini untuk bagian intercooler nya juga bolongan beneran untuk splitter nya sendiri ini udah nyatu sama body ya eh gak 4 terpisah ya tapi di lamp ke body untuk detail cup mesinnya ya ini ada air fan nya bolongannya juga ada itu bolongannya ada 3 ya yang ya di 3 doang ya bolongannya terus ini ada tonjolan sprayer nya ini ada livery-livery ridical nya ini wiper terpisah dari kaca untuk detail bagian samping ini yang pintu sebelah kanan kenapa gak rapet nih nah kan nah ini gak bisa rapet gimana sih ya gitulah ini juga detail bagian samping ya ini air fan bagian samping juga cukup oke adalah detail lampu samping ini adalah guziti juga detail handle pintu untuk gap pintu sebelah kiri si notbat ya menurut saya ya untuk sebelah kiri si notbat ini ada livery-nya juga untuk detail sebelah kanan ini entah kenapa pintunya gak rapet nah itu udah udah rapet tapi kayak kayak gimana sih jadi kalau dilihat-lihat gini kayak bagian pintunya kayak beda warna sedikit ya kayak beda warna sedikit tuh kayak lebih gelap sedikit ya dibandingkan warna bodinya ini gamenya juga rada ngeganggu sih ini detail tangki bahan bakar di sebelah kanan untuk atap polos untuk kaca belakang ini udah ada divoger wiper-nya juga terpisah ya untuk wing belakang ini harusnya dari plastik sayangnya gak ada detail bolongan air fan untuk wing belakang warna birunya juga di bagian atas doang sisanya silver ini corak karbon juga di belakang di ya corak karbonnya sampai bawah cuma sayang gak ada bolongan ya soalnya kalau wing di filmnya si us asli itu kalau gak salah hit biru semua deh gak ada karbonnya sama sekali atau silvernya sama sekali yang seingat saya biru semua deh seingat saya ya kalau salah ya koreksi aja di komen ya ini lampu belakang juga udah dari Mika nah ini lampu belakang juga miring gini sih lemnya nah ini ada logo Nissan ada logo GTR ini detail rubang kunci lampu license plate juga dari Mika ini license plate-nya Zitune juga untuk sasisnya sendiri ini filmnya sih kayak plastik ya filmnya sih plastik cuman detail sasisnya ya detail sasisnya juga bagus gak main-main cakep sih detail sasisnya ban karet dan ini yang belakang gak bisa rolling ya yang depan rolling yang belakang gak bisa ya anggap aja gak bisa rolling terus untuk detail interiornya sendiri nih setir kanan ya untuk mobil aslinya yang di film juga setir kanan ya dan detail interiornya ya kayak itu jadi kayak micro doang ya cuman hitam dan merah kalau di mobil filmnya kan didudukan sebelah kiri apa kiri belakang ya sebelah kiri kalau gak salah ya dia ada nose-nya itu tiga tabung tapi ya ini detailnya kayak sekali lain standar aja sih ini kita coba buka dulu yang bagian belakangnya ya aduh susah gak bukanya kita buka pintunya dulu deh tadi ya ini spionnya juga dari plastik ya ada reflektornya juga ini kita lihat interiornya interiornya ini door trimnya cuman begini ya detail hitam merah doang interiornya sih detailnya biasa aja cuman ini tadi pintu sebelah kanan ya sebelah kanan gak bisa rapet gimana gitu ya nah ini bisa dibuka pintunya untuk detail mesinnya juga ini bisa dibuka kita bukain dulu nah ini detail untuk penahan mesinnya jujur aja ya jujur aja kalau menurut saya kalau kalian nanya saya ini lebih bagus penyanggahnya si time micro atau si vocal lebih kayak lebih gimana gitu ya dari ini kayak dari besi ini kayak dari plastik doang sih ya detail mesinnya juga ya cuman gitu ada tulisan itu GTR ini detail detailnya detailnya sih not bad cuman kurang gimana aja untuk harganya soalnya harga ini gak murah ini harga pre-order yang reguler itu Rp1.050.000 yang eksklusif itu Rp1.125.000 menurut saya sih kurang gimana ya udah megang barang mahal gitu tapi feelnya juga cuman kayak yaudah gitu aja sih ini detail bagasinya juga cuman hitam polos kalau kalian kalau kalian diributin angselnya ini skala 64 kalau mau bikin angsel kayak gimana sih angsel kayak gini udah not bad mobil aslinya juga masih kelihatan angselnya sih ya ini ya ya gitu kalau kalian nanya saya feeling megang barang gimana ya ya sejuta lebih ya feelnya juga gini doang dan ini ya pintunya kenapa gak rapet kurang tahu juga mungkin pas pemasangan dia angselnya kurang pas apa gimana bisa ditekan udah rapet sih juga cuman ya sejuta lebih ya cuman gitu doang kalau kalian alternatif paling time micro yang cuma bisa buka ke mesin pintu bagasi belakang gak bisa buka itu harganya sekarang juga sekitaran 500 ke atas tapi ya detailnya sedikit berbeda terus ya ada lagi buka preorder itu yang cool art bisa buka depan sama belakang pintu gak bisa mungkin itu notepad kali ya mungkin bisa kita coba nanti tapi ya nyatar dah sekedar tambahan ini yang bikin makin kurang dreget ini akrilik kan rata fitment nya fitment nya kayak gitu dah perlu di wheel swap sih memang kalau mau lebih cakep cuman fitment bawaannya juga gak rata sih gimana sih ya intinya itu dah intinya saya masih kayak yang kemarin yang warna biru harga sejutaan juga ya feel nya gitu aja kurang berasa kurang worth aja gimana gitu ya tapi kalau kalian merasa worth ya bebas aja ya paling itu aja untuk video kali ini jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video son ya dah